Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Tira Fitri dari Masta di video kali ini saya akan review selling machine washian atau alat press washian nah jadi untuk bentuk alat pressnya seperti ini kemudian ini juga ada beberapa instrumennya yang pertama kita bahas mengenai fungsinya terlebih dahulu untuk fungsi dari produk ini yaitu digunakan untuk mengepres alat medis yang sedang disterilkan dengan menggunakan plastik steril pot kemudian untuk yang kedua yaitu instrumennya di sini ada beberapa instrumen yang pertama ini adalah penyangganya jadi untuk cara pemasangannya cukup mudah di sini ada bentuk seperti ini kita pasangkan bentuk yang seperti ini menghadap ke bawah pada bagian sini kita pasangkan kedua-duanya ini nanti yang digunakan untuk menyangga tiang yang digunakan meletakkan plastik steril potnya di sini kita pasangkan seperti ini kemudian di sini juga ada kabel power digunakan untuk menyambungkan alatnya ini ke aliran listrik kemudian di sini ada seperti ini ada kunci L kemudian ini digunakan untuk mengganti yang ada di sebelah sini jadi itu adalah instrumennya kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaannya nah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya yang pertama kita pasangkan dulu plastik steril potnya di sini di sini nanti kita masukkan ke lubang dari steril potnya kemudian kita masukkan plastiknya ke sini yang akan di press nah kemudian setelah ditata kita baru mencolokkan dari kabel powernya kita colokkan ke dalam stop kontak lalu kemudian di sini selanjutnya kita aktur dari suhunya nah jika ingin mendapatkan kualitas press yang bagus kita disarankan untuk memilih antara angka 3 dan juga angka 4 nah seperti ini kemudian cara mengepressnya pun sangat mudah hanya tinggal menekan saja seperti ini dan harus dipastikan dan plastiknya sudah berada di antara pressnya ini sini seperti ini nah kemudian kita tekan seperti ini plastiknya dan kita tahan selama beberapa saat sampai plastiknya benar-benar terpress dengan baik dan benar nah saya ingin mengingatkan untuk penggunanya bahwa ketika mesinnya ini sudah dicolokkan ke dalam aliran listrik kita tidak boleh memegang yang ada di bagian sini karena ini sangat panas sekali jika pengguna memegangnya sebelah sini dipastikan tangannya bisa melepuh jadi bisa lebih berhati-hati lagi jadi seperti itu cara penggunaannya sangat mudah dan juga sederhana dan bisa dilakukan sendiri tanpa menggunakan bantuan dari orang lain nah jadi demikian video-video dari kami masa mengenai channel machine washing atau alat press washing apabila teman-teman menyukai video dari kami masa jangan lupa like video kami masa dan juga subscribe salam kami masa dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesanan produk bisa klik link ya dari kolom deskripsi dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng di bawah supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kami sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga selalu sehat ya selamat menikmati